kemudian untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana mengenai mengkonsumsi atau minum obat herbal jadi waktu mengkonsumsi obat herbal itu berpengaruh terhadap efek dari obat herbal tersebut jadi ada beberapa obat herbal yang memang untuk konsumsinya itu harus kita perhatikan karena kalau kita salah waktu mengkonsumsi maka bisa berakibat yang tidak baik ini misalnya contoh ya, ini cabai buyang atau cabai jawa dulu waktu sebelum dipahami mengenai cabai jawa ini banyak ibu-ibu yang minum cabai buyang atau cabai jawa ini ternyata malah mengalami kesulitan persalinan padahal maksud dari minum cabai buyang atau cabai jawa ini kan sebenarnya untuk memperkuat rahim tapi ternyata ada efek samping yaitu mengalami kesulitan persalinan ternyata setelah diteriti lebih jauh ternyata cabai jawa ini atau cabai buyang ini mempunyai sifat menghambat konstruksi uterus jadi seperti kita ketahui kalau ada orang yang mau menaikkan itu kan diperlukan apa namanya itu konstruksi uterus ya kalau konstruksi uterusnya dihambat tentunya kesulitan menaikkan padahal cabai jawa ini menghambat konstruksi uterus nah penghambatan konstruksi uterus itu bermanfaat atau berguna sebenarnya untuk memperkuat dari rahimnya jadi rahim itu bisa kuat kalau konstruksi uterusnya itu jenderal dihambat sehingga lebih baik kalau kita mengkonsumsi cabai buyang atau cabai jawa ini pada saat usia kehamilan yang trimester awal jadi kalau kita mengkonsumsi cabai buyang pada trimester awal atau awal kehamilan maka otot uterus itu akan kokoh dan tentunya akan mengurangi risiko kekuburan jadi mungkin bulan-bulan satu sampai bulan keempat itu adalah waktu yang ideal untuk mengkonsumsi cabai jawa nah akibatnya apa kalau diminum pada akhir masa persalinan kebanyakan akan mengalami kesulitan persalinan karena otot uterus itu akan sulit berkonstruksi ini adalah cabai buyang seperti ini cabai buyang atau cabai jawa kemudian satu lagi ya terkait dengan kehamilannya atau kemelahirkan jadi kalau pada kasus-kasus terbentuk itu kan terjadi proses yang dinamakan kekuburan jadi mungkin ada juga wanita yang tidak lancar dalam kehamilannya sehingga terjadi kekuburan atau kuretase kuretase itu adalah pengambilan janin karena janinnya itu bermasalah pada proses kuretase atau proses kekuburan itu ada sisa-sisa cairan ada sisa-sisa nifas yang harus dibersihkan untuk membersihkan itu memang bisa juga menggunakan obat tetapi ada cara yang lebih alami yaitu dengan cara minum jamu yaitu jamu kunyit asam jamu kunyit asam ini efeknya kebalikannya dengan cabai buyang jadi kalau cabai buyang itu minumnya itu sebaiknya itu pada saat awal kehamilan kunyit asam itu atau jamu kunyit asam itu diminum pada saat akhir dari kehamilan karena efeknya itu yang mempercepat menyebabkan konstraksi jeterus, konstraksi rahim jadi kalau kita minum kunyit kunyit asam itu terjadi konstraksi pada rahim sehingga rahimnya itu akan mengeluarkan sisa-sisa nifas atau sisa cairan setelah kekuburan atau setelah kuretase bisa juga kalau ada wanita yang telah melahirkan tanpa kekuburan atau persilinan normal bisa juga itu nifasnya bisa juga dibersihkan dengan jamu kunyit asam jadi jamu kunyit asam itu pada prinsipnya itu kita harus berhati-hati kalau minum ya karena bisa berefek pada kehamilan jadi minumnya itu tidak boleh diminum pada saat awal kehamilan karena kalau dimilum pada awal kehamilan itu terjadi konstraksi jeterus sehingga ada risiko kekuburan jadi memang kalau kita perhatikan secara lebih teliti yang namanya jamu atau obat herbal itu tidak selalu aman jadi kita harus memperhatikan benar aturan-aturan yang terkait dengan obat herbal ini adalah resep membersihkan cairan nifas pembersih cairan nifas kekuburan atau kuretase yang menggunakan kunyit kemudian gula aren dan asam jawa kalau diolah dengan B ini dapat membantu proses pengeluaran cairan nifas setelah kekuburan atau setelah kuretase kemudian untuk herbal ibarat tentu itu kita harus memperhatikan dosis juga jadi kalau herbal itu tidak bisa diminum dengan dosis-dosis yang tidak diperhatikan dosis-dosisnya itu sembarangan ada beberapa herbal yang harus kita perhatikan dosisnya yaitu terutama herbal yang berkaitan dengan penurutensi jadi penurutensi itu kan bisa menggunakan herbal yaitu seledri dan ketimun jadi kalau kita minum dua macam herbal ini ketimun atau seledri kita harus memperhatikan dosisnya ya ketimun dimakan langsung ya dua buah besar itu resiko penurutensinya juga akan drastis seledri ya seledri itu juga dikenal sebagai obat menurutensi obat teripal penurutensi untuk minum-mum minumnya juga harus diperhatikan supaya jangan terlalu tinggi dosisnya maka kalau tensinya drop itu bisa pesan kemudian kalau ada kalau kita mau menggunakan obat teripal untuk diare itu ada yang namanya gambir ya jadi gambir itu efeknya sama dengan noparamid jadi kalau diminum dia bisa mengurangi apa namanya itu gerakan peristaltik jadi kalau diare itu kan gerakan peristaltiknya itu kan cepat sehingga orangnya itu kalau BAB itu tidak sempurna BABnya itu cenderung cair nah gambir ini kalau diminum bisa memperlambat gerakan peristaltik tapi kalau minumnya terlalu banyak ya efeknya juga sama dengan noparamid orang-orangnya bahkan tidak bisa BAB karena gerakan peristaltiknya gerakan peristaltik khusus besar ya yang berpengaruh terhadap proses pengeluaran tinggi itu akan berhenti sama sekali sehingga orangnya mengalami konservasi itu gambir ya jadi gambir ini bisa juga untuk memperlambat peristaltik ya digunakan untuk pengobatan diare kemudian ada juga obat-obat herbal yang bisa mengiritasi ginjal ya jadi ini memang obat herbal itu sebagai laki adalah tidak 100% aman ya obat-obat tertentu bisa mengiritasi ginjal misalnya contohnya adalah kecibeling ya dan meniran kecibeling itu banyak dipakai untuk peluruh atau menghancurkan batu emperdu atau batu apa batu ginjal ya digunakan untuk meluruhkan atau menghancurkan batu ginjal kecibeling ini diperhatikan juga jangan terlalu banyak ya mengkonsumsi kecibeling karena bisa menyebabkan irritasi pada ginjal meniran juga ya meniran ini kan dikenal sebagai obat yang digunakan untuk menaikkan daya tubuh jadi kalau jumlahnya terlalu banyak itu harus berhati-hati karena dapat mengiritasi ginjal juga didusakan agar tidak lebih dari satu genggam kalau kecibeling ini diusakan agar tidak lebih dari 8 lembar kemudian kalau orang yang terkenal diabetes itu sebaiknya tidak usah minum STMC atau susu telur madu karena jumlah yang berlebihan jumlah madu yang berlebihan itu bisa menaikkan gula sehingga berisiko terhadap pasien yang diabetes jadi orang yang terkenal diabetes itu harus hati-hati kalau mengkonsumsi madu yang berlebihan karena konsumsi yang berlebihan itu juga harus diperhatikan terkait dengan kenaikan dari gula darahnya ini adalah obat herbal yang tadi sudah saya singgung ini gambir ya untuk diare ini penurunan intensi ini juga penurunan intensi kemudian ini menirannya menirannya itu obat herbal yang bagus untuk menaikkan dayatan tubuh ini susu madu jaya STMC ini diperhatikan sekali untuk madunya karena madu itu bagaimana juga adalah berisi fructosa walaupun alami tapi berarti sehingga diperhatikan untuk dosisnya kemudian untuk obat herbal itu juga banyak yang memiliki sifat itu toksis racun jadi obat herbal itu juga banyak yang beracun kalau cara minumnya salah bisa mematikan bahkan disini dikatakan kalau cara minumnya salah bisa halusinasi bahkan mitriasis mitriasis itu batinanya itu membesar daun kecubung daun kecubung itu sebenarnya adalah daun yang dikenal sebagai obat anti asma atau bronk moderator tetapi cara menggunakannya tidak diminum itu cara menggunakannya adalah digunakan untuk rokok dan dihisap itu apa namanya itu serbuk keringnya simplicia keringnya itu yang sudah diserbuk digunakan untuk merokok kemudian dihisap kemudian bisa juga digunakan untuk sakit kiki jadi daunnya yang masih segar dilumatkan kemudian ditempelkan untuk pipi untuk DPP untuk energesik jadi kalau kita sakit kiki bisa menggunakan daun dilumatkan kemudian ditempelkan pada pipi untuk sakit kiki jadi hati-hati kalau daun kecubung ini bisa beracun jika diseduh kemudian diminum maka orangnya akan mengalami halusinasi atau midriasis kenapa? daun kecubung mengandung atropin zat-zat yang menyebabkan midriasis itu atropin ini dan yosin dan sekolamin dan ini kalau digunakan untuk disalahgunakan ini sangat berbahaya karena dapat menempelkan kematian kita harus memperhatikan bahwa ada beberapa opat herbal yang memang beracun atau toksis ini kecubung jadi kecubung itu sebenarnya adalah tanaman hias yang banyak ditanam di dataran tinggi dan ini bunganya itu khas berbentuk trompet jadi hati-hati kalau memakai kecubung ini untuk opat herbal bahkan di negara-negara barat kecubung ini diculuki sebagai devils apa namanya trompet setan kemudian ini ada juga mengenai buah lerak buah lerak ini zaman dulu sering dipakai untuk mencuci baju di baju batik itu zaman dulu dicuci dengan rendaman daun lerak daun lerak ini kalau di daun lerak atau balerak ini kalau dimasukkan ke dalam air kemudian dibiarkan beberapa jam itu airnya akan berbuih berbuih karena mengandung saponin jadi saponin itu semacam zat yang bisa menyebabkan buih timbulnya buih ini sebenarnya digunakan bagus digunakan untuk sabun dan ini sempatnya alami tetapi kalau diminum saponin itu kalau diminum menyebabkan sakit perub dan diare jadi ini harus berhati-hati sekali rendaman dari buah nerak ini sebenarnya bisa cukup digunakan untuk mengobati nyewi jadi kalau kita mau memakai untuk obat herbal maka air rendamannya yang sudah direndam selama satu malam itu digunakan untuk obat gosok analgesik jadi kalau kita mau punya penyakit encok atau reumatik atau asam urat maka buah nerak itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi dan ini tidak usah diminum cukup dioleskan air rendamannya yang sudah direndam selama semalam ini buah nerak ini bisa dibeli di pasar bentuknya bulat sebesar kelereng kemudian ada beberapa tanaman ada beberapa empon-empon yang cara minumnya itu harus diperhatikan jadi misalnya kunir putih seperti kita ketahui kunir putih ini sangat terkenal sebagai obat kanker sangat terkenal salah satu obat kanker yang paling terkenal itu namanya kunir putih tetapi untuk kunir putih ini caranya mengkonsumsi harus dalam keadaan direbus jadi dalam keadaan apa namanya itu tidak langsung obat segar tidak langsung apa namanya itu kunir putih itu dikonsumsi karena dapat menyebabkan pemegakan lambung nah kalau temumangga itu sama juga sebagai anti kanker tetapi temumangga ini cara minumnya justru lebih bagus atau lebih aman kalau dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai anti kanker juga jadi sama-sama anti kanker cara minumnya beda cara menggunakannya beda kalau yang satu itu dikonsumsi dalam keadaan segar yaitu temumangga yang satu dikonsumsi dalam keadaan harus direbus dulu kemudian diminum rendamannya apa sisa rendamannya diminum ini temumangga ini bisa dikonsumsi langsung tapi ini tidak boleh dikonsumsi langsung ini mirip temumangga dengan konyet putih itu mirip kalau kita potong kemudian tengahnya itu warnanya itu kuning kemudian pinggirnya itu bulat ini warnanya kuning tengah-tengah pinggirnya itu luarnya agak berbeda kalau punyit putih itu cenderung putih kalau yang ini cenderung kemudian mengenai silber yang lain yang harus kita perhatikan namanya daun tapak dor atau katalantus rosius daun tapak dor daun tapak dor itu sudah banyak dikenal di pekanangan yang digunakan untuk tanaman hias jadi bunganya itu berwarna putih atau merah kemerahan dan banyak digunakan untuk tanaman hias tapi harus berhati-hati walaupun di sini dikatakan bisa menyembuhkan diabetes pertensi dan sebagainya kanker kita harus berhati-hatikan sekali karena sudah diteliti secara ilmiah bahwa daun tapak dor itu bisa menyebabkan leukopenia leukopenia itu adalah penurunan dari leukosid jadi kalau seperti kita ketahui bahwa leukosid itu adalah sel darah yang digunakan untuk membunuh kuman kalau sel darahnya itu jumlahnya sedikit maka kemampuan untuk membunuh kumannya juga rendah sehingga akibatnya rentan terhadap infeksi ini ini yang harus diperhatikan sehingga apa namanya orang-orang yang daya tan tubuhnya lemah harus berhati-hati sekali misalnya orang-orang yang mempunyai komporbit atau penyakit bawaan dari diabetes kalau ada orang terkena penyakit diabetes dimana penyakit diabetes itu rentan terhadap infeksi kemudian dia minum daun tapak dor di mana tapak dor itu bisa membuat kita lebih rentang juga terhadap infeksi maka akan terjadi proses yang sifatnya itu sinergis dimana daya tan tubuh kita itu akan drop sebenarnya tapak dor itu bagus untuk antikanker karena mengandung senyawa yang dinamakan finchristin dan finplastin selamat menikmati selamat menikmati